Kondisi ekonomi sudah mulai kembali normal. Harga emas yang tadinya mencapai lebih dari 1 juta rupiah, sekarang sudah mulai kembali di kisaran 900 ribuan aja. Lantas, kapan sih sebaiknya kita membeli emas? Apakah ini saat yang tepat untuk membeli emas? Kita akan kupas tuntas dan mengetahui karakteristik emas lebih dalam lagi di video ini. Simak terus videonya sampai akhir ya! Ya, harga emas melunjak naik turun. Kapan sih waktu yang tepat untuk membeli emas? Kamu harus tahu terlebih dahulu 5 hal ini untuk mempertimbangkan waktu yang tepat untuk membeli emas. Yang pertama, apa tujuan membeli emas? Tentunya hal ini sangatlah penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk membeli emas. Apa sih tujuan kamu membeli emas? Apakah untuk dijadikan sebagai dana darurat? Atau untuk memberikan hadiah? Selain bisa menentukan waktu yang tepat, kamu juga bisa menentukan bentuk emas apa sih yang harus dibeli. Kalau kamu ingin menjadikan hadiah, kamu bisa membeli perhiasan ataupun emas yang kadarnya tidak perlu 24 karat. Harganya akan jauh lebih murah. Dan waktu yang tepat untuk membelinya adalah saat kamu ingin memberikan hadiah tersebut. Berbeda jika kamu mau menjadikan emas sebagai dana darurat atau tujuan keuangan lainnya. Kamu bisa menggunakan tabungan emas ataupun emas batangan dengan kadar 24 karat sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Tujuannya agar harga tetap stabil dan nilai uangmu tetap terlindungi. Yang kedua, berapa dana yang kamu miliki saat ini? Untuk membeli emas batangan di toko, kamu bisa membeli mulai dari 1 gram. Saat video ini dibuat, harga 1 gram emas kisaran 940 ribu rupiah per gramnya. Namun, emas sebesar 1 gram itu sangat kecil dan akan sangat sulit untuk menyimpannya. Ya, takut hilang atau takut tersapu dan lain sebagainya. Maka, mungkin kamu bisa membeli gram emas yang lebih besar, misalnya 10 gram. Pertanyaannya, apakah kamu punya dana tersebut saat ini? Kalau belum, kamu bisa mengumpulkan dulu dananya. Mengumpulkan dana di dalam tabungan pribadi sangat rentan untuk diambil untuk keperluan yang kurang penting. Kabar gembiranya, kamu bisa langsung menabung di tabungan emas. Wow, kamu bisa memiliki tabungan emas mulai dari 0,01 gram aja atau setara dengan 10 ribuan aja lho. Menarik banget bukan? Yang ketiga, apakah sudah mengetahui keuntungan emas yang akan dibeli? Hal ini sangat berhubungan dengan waktu yang tepat untuk membeli emas. Kalau kamu sudah mengetahui keuntungan dan juga resiko emas yang akan dibeli, ini tandanya adalah waktu yang tepat untuk membeli emas. Jangan sampai kamu membeli tanpa mengetahui keuntungan dan juga resiko dari barang yang akan kamu beli. Ingat, kalau kamu mau menggunakan untuk tabungan, emas perhiasan bukanlah instrumen yang tepat. Karena pastinya akan ada biaya untuk membuat perhiasannya. Jika ingin menjadikannya sebagai tabungan, kamu bisa menggunakan tabungan emas ataupun emas batangan. Yang keempat, emas apa yang mau dibeli? Setelah mengetahui jenis emas yang mau dibeli, kamu bisa langsung tentukan apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli emas atau tidak. Jika ingin membeli emas batangan, kamu harus mengetahui harga pasar emas saat ini terlebih dahulu. Kemudian, cari tempat yang aman dan terpercaya, serta memiliki harga wajar pasar. Kamu bisa mengetahui harga emas saat ini di aplikasi Pegadaian Digital lho. Selain itu, kamu bisa juga memanfaatkan tabungan emas jika dana yang kamu miliki saat ini belum mencukupi untuk membeli emas batangan. Yang kelima, ketahui karakteristik emas. Harga emas memang naik turun. Tapi satu hal yang perlu diingat, emas memiliki nilai yang tidak akan pernah berubah. Jadi, nggak perlu khawatir untuk memiliki tabungan emas saat ini juga. Tahu nggak sih? Kamu bisa memiliki tabungan emas yang terpercaya lewat genggaman kamu aja lho. Dengan Pegadaian Digital, kamu bisa membeli emas mulai dari 10 ribu aja. Yuk, tabung emasmu sekarang dan nikmati hari tua dengan bangga karena kamu sudah menabung emas sejak saat ini. Download sekarang aplikasi Pegadaian Digital di Google Play Store ataupun di App Store. Yuk, tonton juga video lainnya tentang emas. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye! Finanssiak.com